Viral di media sosial, seorang pria mengaku dipukul oleh anggota Pas Pampres. Dia mengaku baru saja mengajak Presiden Jokowi Dodo bervideo selfie. Peristiwanya disebut terjadi di Kalimantan Timur pada minggu 8 September 2024. Selesai mengajak Jokowi bervideo selfie, pria ini menyingkir dari lokasi atas arahan sejumlah petugas. Namun tak lama kemudian, pria ini mendadak tunjukkan raut wajah kesakitan. Belum ketahui pasti apa yang terjadi di dalam video penuh guncangan ini. Namun si pria mengaku telah dipukul oleh Pas Pampres. Menanggapi hal ini, Komandan Pas Pampres Majen Akhirudin membantah anggotanya memukul warga. Tak banyak yang dia klarifikasi, namun dia berharap masyarakat juga memahami SOP Pas Pampres dalam mengamankan Presiden. Secara khusus, Pas Pampres memohon agar masyarakat tidak ngotot mendekati Presiden. Karena sikap agresif hanya akan membuat warga terkesan membahayakan sang RI-1. Pihak Pas Pampres memastikan Presiden Jokowi adalah sosok yang selalu berkenan diajak foto. Namun begitu, warga yang ingin berfoto tetap harus tertip dalam antrean. Bagaimanapun klarifikasi Pas Pampres, pihak istana tetap menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan mengevaluasi peristiwa ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!